selamat menikmati 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 pelajar pelajar selamat menikmati 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 selamat menikmati menikmati 85 menikmati 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati rupiah nomor 6 ada tiga lembar uang Rp100.000 jadinya 300.000 dan lima lembar uang Rp20.000 lima lembar uang Rp20.000 itu kan jadinya Rp100.000 sehingga total uangnya adalah Rp400.000 it is Rp400.000 50.000 nya ada tiga jadinya Rp150.000 lalu uang Rp20.000 nya 2 tambah Rp40.000 dan uang Rp2.000 nya juga ada 2 tambah Rp4.000 jadi total semua uangnya adalah Rp194.000 it is Rp194.000 nomor 8 uang Rp50.000 nya ada tiga jadi Rp150.000 tambah pecahan di bawahnya Rp10.000 dan Rp5.000 15.000 sehingga totalnya semua menjadi Rp165.000 it is Rp165.000 nomor 9 uang Rp50.000 3 Rp100.000 1 totalnya Rp250.000 ditambah Rp10.000 yang di bawah jadi Rp260.000 it is Rp260.000 nomor 10 uang yang paling besar kita hitung dulu ada 4 uang Rp20.000 jadi semuanya Rp80.000 ditambah Rp5.000 Rp85.000 it is Rp85.000 let's find out ayo cari tahu list the foods in the menu and ask the price for each food buatlah daftar makanan di menu dan tanyakan harganya untuk setiap makanan cara menggunakan kelima tanyanya adalah how much is it? contoh harga semangkuk mie adalah Rp7.500.000 maka dalam tabel ini kamu buat di foodnya itu a bowl of noodles price-nya Rp7.500.000 tulis dalam bentuk angka terlebih dahulu nah lalu pada bagian laporannya atau report pada nomor 1 ditulis sesuai dengan tabel yaitu a bowl of noodles is Rp7.500.000 lakukan sampai 6 menu ya kamu tulis di tabelnya lalu kamu tulis di laporannya atau di report untuk pembahasan read and answer ini nanti akan dibahas di next video jadi ditunggu ya next videonya oke sekian dulu ya video untuk part 1 ini nantikan video selanjutnya setelah video ini tetap pada channel ini belajar bersama Mutiara thank you so much for watching and see you on next video bye bye assalamualaikum nah jadi itu tadi sedikit materi tentang Aumat Cisit bisa ada juga sudah bisa rangungkan ke beberapa tentang Aumat Cisit Aumat Cisit tadi apa apa yang ingat? Aumat Cisit tadi apa? nah how many is it? kalau kita lah perasa atau kelompokan yang gunakan untuk menanyakan suatu harga? nah suatu harga? nah perasa atau kelompokan lain yang gunakan untuk menanyakan harga itu bisa menggunakan selain how much is it? excuse me how much is that? kita korangin excuse me how much is that? what is the price of the food? what is the price of that food? kalau ada pertanyaan itu tanda tanya itu dibuat seperti agak naik seperti ini what is the price of that food? coba lagi what is the price of that food? iya number 4 could I have it at a lower price? kalau yang ini bisa kak saya mendapatkan tanda harga yang lebih? mudah iya number 5 could you get the price down a little bit? bisa kak? kamu menurunkan sedikit harganya responnya atau cara menjawabnya bisa dengan it is bla 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 ini sebutkan harganya sama nomor 2 nomor 3 it is bla 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 sebutkan harganya misalkan tadi how much is a plant of the price? berapa harga setiring dari respon rank? it is berapa tadi sepuluh ribu? 10,000 ya 10,000 kalau yang nomor 4 dan nomor 5 ini responnya could I have it at a lower price? misalkan saya menurunkan yang lebih murah yes yun atau no you can ya tentu saja atau maaf tidak bisa harganya sudah pas pakai yang ini yes yun no you can atau no you can boleh saja atau maaf tidak bisa artinya harganya sudah pas selanjutnya nah dalam quantified price atau satuan dalam harga itu menggunakan a kilo untuk ukuran 1 kilo dan ada a liter of 1 liter a plate itu menyatakan sepilih tekat itu secangkir a bowl itu untuk semang dan gelas untuk segelas gelas cangkir dan gelas itu berbeda ya kalau cangkir itu ada kebangannya nah kalau gelas ada kanan untuk pegang nah itu lah bedanya cangkir dan gelas kalau anda belum tahu kan nah contohnya how much is a kilo of pakasam bingung nui pakasam pakasam is our principal food from kalimantan selatan oh pakasam 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 is made from ee 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 fish from the river like a papuyu like a sapat maybe haruan nah haruan it's like a fermented fish ikat yang di fermentasi kalau di fermentasi eh yang di fermentasi itu seperti ikat yang di dipendam mungkin agak sedikit dibikin agak busuk-busuk berbaun nah cuma dia masih bisa dimakan atau masih layak dimakan tidak terbahaya lah nah ini pakasam sudah pernah mencoba pakasam? nah pakasam silahkan coba nanti lah pakasam ini makanan khas daerah kita dari kalimantan selatan dari sungai boleh pernah mencoba sama sekali kan pakasam? nah nah berapa berapa pakasam? 25.000 rupiah 1 kilo misalkan harganya 25.000 rupiah berapa banyak nasi kuning nasi kuning itu nasi kuning adalah yang penting kita ditar makanya ras dan kita tau jam 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 Nah, yang kuning itu berasal dari Dari apa tadi? Jangan unyit Nah, how much is a cup of coffee? It is 5.000 rupiah, 5.000 How much is a bowl of baksa? It's 5.000 rupiah Nah, ini baksa yang kasih lokap di warung bule lah Kalau yang untuk kelajar anak-anak, 2.000 How much is a cup of orange juice? It's 7.000 rupiah Segelas juice jeruk, 5.000 Ayo, Aisyah, semangat Aisyah Aisyah, memang untuk Aisyah? Nah, satu-satunya What picture is it? Nah Yang itu gambarnya, yang ini mister punya contohnya Ini gambarnya, ini gambarnya Gambar ini, duit aslinya Asli Asli Kita boleh yang paling kecil, berapa nominanya? 100 rupiah 100 rupiah Ini, 100 rupiah Nah, 100 rupiah is 100 rupiah Berapa tadi? 100 rupiah Sekarang Sekarang Berapa? 200 Berapa? 200 Berapa? 200 Berapa? 200 Nah, ini Ini Buangnya 200 Berapa lagi? 200 rupiah Berapa lagi yang kita tiba? 500 Ada yang tertentas Ada yang? Olin Seribu berapa tadi? Seribu 1 1 1 1 1 1 Sekarang Sekarang Selain itu yang terbesar Selain itu berapa? 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 2 2 2 Berapa lagi? Inglis? 5,000 Rupiah 5,000 Selanjutnya ada 5,000 10 Rupiah Sekarang Selanjutnya ada 20,000 Rupiah 20,000 Sekarang ada yang up Bagi besar yang warna biru 5,000 Dan yang paling besar Sebenarnya ada lagi satu pecahan Nominal yang dikulakan oleh Bank Indonesia Pecahan berapa? 75 Good Lihat 75 75 Baik tausan Ada Ada Tungan Bisa Apa namanya Koleks Ya itu koleksi Ini Yang bisa bawa lah Selanjutnya akan bisa jawabkan Nominal yang dikulakan Terima kasih Tunggu 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati